Penyelenggaraan Piala Dunia Basket 2023 di Indonesia Arena Jakarta jadi sorotan dunia Bagaimana tidak Indonesia mencatatkan rekor pertandingan babak penyisian dengan penonton terbanyak Paling tinggi di antara pertandingan penyisian di Okinawa Jepang dan Manila Filipina Berdasarkan hasil penjualan tiket selama 10 hari penyelenggaraan Jumlah penonton 2 babak kualifikasi FIBA World Cup di Jakarta mencapai total 139.032 penonton Jika ditambah dengan tamu FIBA, sponsor, dan undangan maka total jumlah penonton bisa mencapai 150.000 orang Ada 2 pertandingan yang mencatatkan jumlah penonton terbanyak 2 pertandingan tersebut ada di partai pembuka dan partai penutup babak kedua kualifikasi grup Di laga pembuka penyisian grup H yang mempertemukan Kanada versus Perancis pada 25 Agustus Dihadiri oleh 12.091 penonton Ini menjadi pertandingan kedua terbanyak yang dihadiri penonton selama pelaksanaan Sementara pertandingan yang ditonton secara langsung terbanyak ada di laga final babak kualifikasi grup L Antara Kanada dan Spanyol pada 3 September dengan jumlah 13.146 penonton Sejak awal dibukanya pembelian tiket FIBA World Cup 2023, laga Kanada dan Spanyol memang yang paling diburu Bahkan saat pelaksanaan hari pertama pertandingan grup seluruh tiket pertandingan untuk laga Kanada dan Spanyol telah sold out Seperti diketahui Spanyol merupakan juara bertahan Sementara Kanada merupakan kuda hitam yang difavoritkan di tempat kelima Kejutan juga hadir saat pertandingan Latvia Walaupun jumlah penjualan tiket tidak sebanyak laga Kanada dan Spanyol Tetapi fan Latvia yang memeriahkan seluruh pertandingan timnya dengan segala penak-penik serta yel-yelnya Uniknya merupakan fan Latvia datang langsung dari negaranya ke Jakarta, Indonesia FIBA Center World Member Eric Thohir mengapresiasi pencapaian dari pelaksanaan Piala Dunia Basket di Indonesia Menurutnya dengan disiarkannya pertandingan di Indonesia Arena ke seluruh dunia dapat menjadi promosi bagi Indonesia Penyelenggaraan Piala Dunia Basket ini menurutnya berdampak bagus untuk perkembangan prestasi basket Indonesia dan juga industri bola basketnya Dimana Indonesia dinilai bisa bertransformasi baik dari segi kompetisi Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng